Intro Tariang kabah saran khas Minahasa ini menyambut kedatangan Kecua Umum Hanura Osman Sabta di Manado, Sulawesi Utara. Tariang kabah saran khas Minahasa ini menyambut kedatangan Oso bersama Sekjen Hari Lantung, Siregar, serta jajaran pengurus DPP lainnya ini untuk melantik pengurus DPD dan DPCC Sulawesi Utara. Pelantikan dipusatkan di Kota Mubagus, Sulawesi Utara, Kamis 12 April 2018. Ketemu DPP Hanura, Osman Sabta dalam pidatonya memerintahkan kadar Hanura di seluruh Indonesia untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Oso juga melarang kadar partai Hanura untuk memberikan janji-janji kepada rakyat. Sudah saatnya Hanura memberikan bukti konkret bukan janji. Hanura, jangan pada janji, tapi berbuah tuntut rakyat. Zaman now Zaman now Rakyat sudah gak bisa digunungi Rakyat tahu Kalau pemimpin yang hanya pura-pura rakyat tahu kalau tidak pakai hanji-janji. Mulai sekarang, semua keadaan saya perintahkan seluruh Indonesia untuk mendeklarasikan dan memperluangkan jembang lagi Jokowi dua kali. Ketua DPP Hanura, Sulawesi Utara terpilih, Jackson Gumaat, siap menjalankan perintah Ketua Umum untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Saya yakin ini juga berjalan dengan program dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Oli Dendakmei dan Steven Kato dengan program ODSK, Operasi Daerah Selesaikan dan Pemimpinan untuk melanjutkan periode Jokowi dua periode. Poso berpesan, seluruh pengurus Hanura di tanah air untuk bergerak dalam satu komando. Tidak boleh ada perbedaan sikap dalam menjalankan roda organisasi. Pemimpinan, seluruh pengurus Hanura di tanah air untuk menjalankan roda organisasi. Halura menang.